Pemirsa Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, IJTI Tapal Kuda menegaskan Jiki Aktual TV serta pemiliknya yang ditangkap Polres Metro Jakarta Pusat murni akun media sosial dan bukan merupakan perusahaan pers resmi. IJTI meminta aparat hukum tidak ragu untuk menindak terkait dugaan kasus IJTI yang menjerat media televisi bodong tersebut. IJTI Tapal Kuda mengklarifikasi kepada publik. Secara tegas, mengurus IJTI Tapal Kuda menyatakan Jiki Aktual TV bukan lembaga penyiaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002. Aktual TV murni adalah akun media sosial Youtube yang secara kebetulan pelaku inisial AZ pemilik akun adalah pengusaha TV kabel di Desa Gerujukan Lor, Kecamatan Jambesari, Bodowoso. Saat ditatangi, rumah AZ sepi dari aktivitas dan tidak ada yang berkenan dikonfirmasi wartawan. Mahfud Sunarji, Sekretaris IJTI Tapal Kuda menyatakan seluruh konten akun Aktual TV bukan produk jurnalistik yang berada dalam lindungan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers. Terkait dugaan kasus penyebaran berita hoax dan isu sara, IJTI meminta penegak hukum untuk tidak ragu menindak pelaku. Sebab sudah mencederai nama baik pers khususnya jurnalis televisi. Kita diluruskan bahwa IJTI dalam hal ini harus memberikan klarifikasi bahwa istilah Direktur Stasiun Televisi Swasta itu tidak benar. Artinya bahwa yang ditangkap ini, saudara A ya, inisial A, itu merupakan pemilik Youtube, pemilik akun Youtube yang murni hanya menggunakan MBL-MBL TV. Yang bernama Aktual TV itu bukan merupakan lembaga penyiaran resmi, melainkan itu adalah sebuah akun Youtube yang memang murni sebagai media sosial seperti itu. Dari Bondowoso, Rizki Kurnia, Nasional TV melaporkan.